Intro Kita berdoa dulu Aku mohon kuasa Yesus pekerja Lawatkan seluruh pribadi Tuhan Dan nama Yesus ilum dimuliakan Curahkan hujan pertobatan Hujan kuasamu Dan demi nama Yesus hamasyah Amin Ada satu pengalaman Saudara ya Dalam hidup ini Kita tidak usah Membela diri kita Kalau kita divitnah orang Atau dijelekin orang Tapi kita percaya bahwa Pembelaan itu datangnya dari Tuhan Kenapa saya berkata demikian Suatu kali Ada seorang pendeta Ini pendeta yang terkenal sekali Dia mendapat masukan dari seseorang Seseorang ini dulunya Bukan orang Kristen Setelah itu jadi Kristen Dan pendeta ini mendengarkan Kata-kata orang ini Padahal pendeta ini Tidak pernah kenal saya Tidak pernah kenal Dan tidak pernah tahu saya Tapi segera ngasih ultimatum Bahwa Dautoni Tidak boleh Kotbah di seluruh gerejanya Dia Saya bingung Saya kenal tidak Tiba-tiba dikasih ultimatum Itu kan aneh Kalau saya kenal Setelah itu di ultimatum Itu benar Betul tidak Pak Petrus Saya saja kenal tidak Tiba-tiba keluar ultimatum itu Ya sudah lah Eh Tiba-tiba Suatu kali Jenderal Edwi Bowo Manggil saya Daut siap Jenderal Panggilkan pendeta ini Tuk kaget saya Ini kan yang jelek-jelekin saya Yang ngasih ultimatum saya Backlist seluruh gerejanya dia Aduh Kan kalau kita ini ada perintah Itu tidak boleh berkata tidak Jawa harus siap Entah bagaimana caranya Harus jadi gitu Langsung saya ajak kawan saya Satu dari Pas Pampres Eh kamu sini dulu Let call Lu bantu gue ini saat ini Anda apa nih Pak Daut Aduh Pendeta ini begle saya Tetapi Saya diperintahkan Jenderal Untuk manggil dia Gimana ini Tenang aja Gini Kamu pakai baju seragam Oke Kalau saya sipil aja Oke Memang saya sipil Nah pendeta ini khutbah Ada di Suatu tempat Di ruangan itu ya Wah dia habis khutbah Dan pendeta ini pun juga dikawal Ini Pendeta itu ada yang dikawal Pak Petrus Ini pendeta yang dikawal Wah ada pengawalan gitu Tapi ingat Kalau namanya Pas Pampres Semua kan gini semua Sengaja saya kasih Pas Pampres Yang pangkatnya let call Temen saya Apaan Saya ikut dulu Ikut Kawan ke sini Oke Wah Dijaga ketat itu pendeta Langsung dari sini Langsung Hormat gini semua Kan ada Pas Pampres Wah gini semua Nah setelah itu Langsung saya ketemu pendeta Ijin Bapak pendeta Ada perintah khusus Saya menghadap Bapak Perintahnya Bapak diminta menghadap Di Cikias Jam ini Jam sekian Sekian Tanggal sekian Dan bila perlu Saat ini juga Langsung pendetanya Ngeliat saya gini Ini siapa ya Ada satu Pas Pampres Di sebelah Pas Pampresnya Gini juga Ini siapa Ini kan Gitu Baik Baik Setelah itu Pendeta ini Satu mobil Dengan saya Satu mobil saya Dia naik mobil Alphard Diperkenalkan Namanya dulu Bapak Namanya apa Jabatannya apa Langsung Nama saya Dautoni Ini yang diutil Di seluruh gereja cabangnya Se-Indonesia Tugas Anda Sebagai apa Memanggil saya Hanya mendapat perintah khusus Dari Jendral Edwi Bowo Jam sekian Tanggal sekian Ditunggu Dan saya hanya menjalankan Tugas dan perintah Jam Diam Setelah itu Kalau di tempat Cikias itu kan ada Pasar Dan ada pengawalan Begitu saya masuk Semua gini semua Waktu gini semua Pak pendetanya gini Ini kok pak udah kenal semua Ini orang siapa Nah setelah itu Ketemulah Sama Jendral Edwi Bowo Lalu ngomong ke Jendral Edwi Bowo Saya ada di sampingnya beliau Berumat Langsung saya Tetap berdiri kan Yang tugas Setelah itu Ditanya Pak Daud ini Tugasnya apa Jendral Dia adalah Pengawal khusus Untuk pengamanan presiden Pendetanya gini Langsung Sampai ngomong Langsung setelah itu Tugasnya sebagai apa Yang menjaga Mengamankan presiden Dan tugas-tugas khusus Yang saya berikan Sudah berapa lama Sejak tahun 2004 Langsung Pak pendetanya gini Omong-omong Baik gini-gini Setelah itu Saya diantar Daud Siap Jendral Kamu antarkan Pak pendeta Pendetanya ngomong gini Aduh Untung Untung saya Itu sialan Untuk orang Menjelek-jelekin Kamu Daud Tidak taunya Kamu benar-benar Pengawal khusus Untungnya Saya tidak urusan Dengan kamu Sandiang ngomong Dia selamat Sama saya Kapan kamu Kok bisa Di tempat saya Bayangin Kita tidak usah Bela diri Tuhan yang Bela kita Amin Apa yang terjadi Pendetanya gini Kapan kamu bisa Khotbah tempat saya Dan kalau ikut saya Khotbah di tempat saya Untuk Ya ini maaf ya Pendeta yang belum terkenal Itu 750 Kalau pendet Kalau sekelas kamu Pengawal khusus Pasti beda Saya ngomong sama Pak Pendeta Maaf Pak Pendeta Saya ke gereja Melayani Bukan cari uang Karena saya tugas Untuk negara Langsung pendetanya Gini Saya tidak Nyangka Orang sekecil Kamu Tidak kelihatan Pada Pengawal khusus Ijin Pak Pendeta Makasih Nah itu pengalaman Dalam hidup saya Bahwa kita ini Tidak usah Membelah diri kita Dan ada satu Pengalaman lagi Kalau kita Dijelek-jelekin Di depan Komandan kita Nah Satu kali Ada seseorang Itu berkata demikian Di depan Jenderal Dia bisa punya Kemampuan Ini Kemampuan Ini Macem-macem Kemampuan Waktu itu Saya ditanya Komentar saya Sama Jenderal Daud Siap Jenderal Kita ini kan Hamba Tuhan Tidak boleh Dijelekin orang Saya tanya Pak Daud Ini Kata ini punya Kemampuan Menurut kamu Gimana Dan repotnya Yang ngomong Ini juga Pendeta juga Bisa Bisa Nubuatan Bisa Macem-macem Gini-gini Waktu itu Pak Ghibet Tahu persis Pak Ghibet Lumain dong Saya ngomong Gini Sama Jenderal Jenderal Dia lebih Hebat Dari Saya Semua Hal Kemampuannya Dia Lebih Hebat Dari Saya Bisa Ini Bisa Ini Dia lebih Hebat Pokoknya Jenderal Saya Selalu Berkata Orang Itu Lebih Hebat Apa Yang terjadi Dikasih tugas Sama Jenderal Tugas Yang ringan Saja Tidak Bisa Gagal Pendeta Ghibet Ngomong Memang Enak Kalau Menjaga Presiden Menjaga Pak Edi Wibowo Apa Hanya Cukup Doa Kalau Doa Semua Pendeta Bisa Setelah Itu Begitu Saya dikasih Tugas A, B, C, D Operasi Jalan Semua Sama Jenderal Ngomong Saya Daud Kenapa Kamu Ngomong Lebih Hebat Dari Kamu Gini Jenderal Kalau Saya Berkata Saya Lebih Hebat Tapi Saya Gagal Saya Malu Tapi Kalau Saya Ngomong Dia Lebih Hebat Tiba-tiba Saya Ditugasi Gagal Saya Sudah Ngakui Tidak Hebat Betul 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 Jadi Lebih Baik Gimana Saya Ngomong Dia Lebih Hebat Biar Dia Ditugasi Dulu Kalau Dia Gagal Baru Kita Selesai Kita Buktikan Di Lapangan Dia Kucingnya Atau Saya Macannya Jadi Di Lapangan Yang Berbicara Nanti Saya Ngomong Macan Tidak Saya Jadi Kucing Dia Ngomong Kucing Jadi Macan Lebih Baik Saya Ngaku Kucing Dulu Setelah Di Lapangan Jadi Macan Jadi Jadi Pengalaman Hidup Kita Pengalaman Hidup Saya Kalau Ada Orang Itu Merasa Hebat Melebih Saudara Saudara Jangan Sampai Don Atau Jatuh Semangat Atau Jengkel Atau Marah Jangan Malah Saudara Uji Dia Terus Dia Terus Nanti Apa Nanti Waktu Yang Membuktikan Jadi Kucing Atau Jadi Macan Itu Gimana Pak Petrus Oke